Taiwan ini sekarang sudah dibuka ya teman-teman khususnya di sektor pertanian coba teman-teman ketik saja di google ya teman-teman ketik saja pt.san Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa jumpa lagi dengan saya Karen86 oke pada video kali ini teman-teman saya akan sharing-sharing sedikit tentang job perkebunan yang berada di Taiwan karena ada salah satu keber saya yang berkomentar gini komentarnya teman-teman biaya pendaftaran di perkebunan Taiwan itu berapa mas dan kalau ada rekomendasikan pt-nya dimana gitu kan pertanyaannya jadi pada video kali ini saya akan menjawab sekaligus menjelaskan dimana pt.perkebunan Taiwan berada oke karena kebetulan pada hari ini teman-teman saya kerjanya agak sedikit senggang jadi gak terlalu sibuk ya teman-teman karena kerja hari ini cuma buangin tunas oke teman-teman kita lanjut saja tapi sebelum lanjut tolong ya teman-teman subscribe like dan komen karena subscribe itu gratis dan itu pun juga amal jariah kalian teman-teman oke kita lanjut saja jadi untuk biaya pendaftaran ke pt.pertanian Taiwan teman-teman itu jujur saja saya belum tahu pasti soal bayar daftar ke pt.perkebunannya karena takutnya kalau saya jawab asal-asalan jawab gitu ya teman-teman takutnya nanti malah jadi kontroversi buat para penonton yang di luar sana teman-teman tapi saya ini akan menjawab tentang pt. ya karena banyak yang bertanya pt-nya dimana jadi coba teman-teman ketik saja di google ya teman-teman ketik saja pt.sanjaya tanri bahtera teman-teman silahkan cari disitu karena disitu ya cukup lengkap teman-teman karena disitu juga ada petunjuk rute jalan menuju ke lokasi pt tersebut teman-teman jadi buat teman-teman yang mungkin deket dengan sekitaran pt tersebut silahkan bisa daftar saja disitu mungkin teman-teman yang lain juga bisa daftar disitu karena Taiwan ini sekarang sudah dibuka ya teman-teman khususnya di sektor pertanian di perkebunan Taiwan teman-teman itu ada beberapa job teman-teman job peternakan, kehutanan, dan perikanan teman-teman jadi silahkan teman-teman cari job yang sesuai dengan basic teman-teman biar nanti pas dapat job terus dipekerjakan di pertanian Taiwan teman-teman itu tidak menyesal atau kecewa karena kalau sebelumnya teman-teman sudah cari pilih job yang sesuai dengan basic teman-teman jadi tidak bakalan kecewa teman-teman karena sudah cocok pada pilihan teman-teman sendiri sekali lagi karena saya dulunya itu bukan di pertanian teman-teman atau di perkebunan saya itu dulunya jobnya di perikanan atau penangkap ikan jadi saya kerja di perkebunan Taiwan sebelum ada job resmi dibuka teman-teman jadi job resmi di perkebunan itu baru setahun kemarin lah belum lama teman-teman jadi kalau teman-teman bertanya tentang biaya pendaftaran ke PT berapa terus PT-nya di mana jadi saya hanya bisa menjawab dan kalau PT itu diingat-ingat ya teman-teman PT-nya itu Sanjaya Tanri Bahtera teman-teman silakan bijak aja di google di cari disitu ya teman-teman jadi kebetulan sekali ya teman-teman pada sore hari ini waktunya cukup apalah cukup seng sehingga saya bisa membuat video dan memberi informasi kepada teman-teman yang masih bertanya tentang job perkebunan biaya dan PT-nya di mana jadi mungkin jawaban saya semoga video ini bermanfaat ya teman-teman buat kalian semua khususnya yang punya keniatan untuk daftar ke perkebunan Taiwan teman-teman jadi ya karena sebetulnya perkebunan di Taiwan itu ya jangan beranggapan teman-teman ya bahwa kerja di perkebunan Taiwan itu ringan atau berat teman-teman jadi yang namanya kerja di perkebunan ya ada kalanya berat ada kalanya ringan teman-teman dan juga ada kalanya sibuk dan juga ada kalanya senggang teman-teman jadi itu juga disesuaikan dengan jobnya masing-masing teman-teman tergantung nanti kita dapat jobnya di perkebunan apa teman-teman nanti disitu bisa menyesuaikan sendiri kesibukan atau kesenggangan pada pekerjaan teman-teman masing-masing oke teman-teman saya hanya bisa ngasih support kepada semua teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan saya harap jaga kesehatan dan jaga pola makannya biar nanti pas proses di PT kita itu tidak ada kendala apa-apa ya teman-teman jadi semoga semuanya yang dalam proses ke PT perkebunan Taiwan semoga sehat selalu dan panjang umur tentunya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman mungkin videonya cukup sampai disini kita lanjut ke video-video berikutnya jadi saya akhiri wabilang hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati